Putra mantan Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump Jr. mengecam Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, atas kematian Gonzalo Lira 55 tahun di penjara Ukraina. Gonzalo Lira adalah jurnalis dan pembuat film berdarah Cili Amerika Serikat yang menjalani hukum penjara di Ukraina karena kritikannya terhadap pemerintahan Zelensky setelah invasi Rusia. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan Gonzalo Lira meninggal di penjara Ukraina, seperti diberitakan Kantor Berita Rusia, TASS. Keluarga Gonzalo Lira mengonfirmasi kematiannya pada Jumat, tanggal 12 Januari 2024. Tanggung jawab atas tragedi ini ada pada diktator Zelensky dengan persetujuan Presiden Amerika yang pikun, Joe Biden. Lanjutnya, Gonzalo Lira ser juga menghubungi pembawa acara ex-Tukar Carlsen, membenarkan kematian putranya dalam tahanan Ukraina. Putra Donald Trump, Donald Trump Jr., mengomentari kematian Gonzalo Lira selama penahanannya di Ukraina. Ia mengomentari kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang bersikeras untuk terus membantu Ukraina. Donald Trump Jr. juga mengecam kurangnya reaksi media AS atas kematian Gonzalo Lira. Sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga tidak memberikan komentar terkait kematian Gonzalo Lira. Penahanan Gonzalo Lira, jurnalis Amerika Serikat di Ukraina. Sebelumnya, Gonzalo Lira tinggal di Kharkiv, Ukraina dan membuat blog sebagai Coach Red Pill. Sebelumnya, Gonzalo Lira, jurnalis Amerika Serikat di Ukraina.